La Fetru masih bersama dengan Retno, ini istrinya Susi Vilia yang bercerita bagaimana perjuangannya dia harus menghidupi 4 anak, menyambung hidup saat suaminya menjalani masa tahanan sampai 18 tahun gitu. Tadi mau kerja, sempat dihadang begal begitu, gerombolan lagi. Dan ini dia juga sampai harus menjual gitar-gitarnya suami kamu ya, 2 gitar dijual gitu ya. Tapi ada satu ini yang punya cerita nih, yang satu tertahan katanya di sebuah I.O. Iya, di I.O. di Bone. Di Bone gitu. Itu kan sebenarnya kita udah bayar, udah ganti rugi itu sekitar 27 juta, jadi tinggal nambahin dikit gitu. Cuma pas aku di Makassar waktu itu mau ngambil gitaran, alesannya banyak. Nah terakhir bulan kemarin itu aku hubungin lagi kan, gak ada balesan apa. Akhirnya ada keluarga di sana yang nyari tau dan ternyata gitar itu dijual. Sama I.O. itu. Oke. Jadi ini kenapa gitarnya bisa ditahan adalah karena waktu ditangkap itu, waktu pas ditangkap itu kebetulan dia sudah ada kontrak untuk manggung. Iya, benar. Tapi gitarnya udah dikirim ke sana, sehingga ditahan sama krunya. Jadi ditahan sama pihak I.O. Iya, ditahan sama krunya. Padahal kontrak nyanyinya berapa kalau boleh tau? Pokoknya Kak Zul itu cuma nerima 5 juta, kita udah balikin itu sekitar 27.500.000. Dan gitar tetap ditahan. Iya, benar. Padahal harga gitarnya dan efeknya berapa tuh? Hampir 30 juta. Hampir 30 juta dan itu hilang. Iya. Gak ada kabar. Kak Zul tau cerita itu? Tau dan sedih banget karena gitarnya itu termasuk gitar kesayangannya dia juga. Nah ada dua gitar yang kamu terpaksa jual untuk menyambung hidup. Iya. Kak Zul minta lagi itu kamu tebus. Dua itu enggak, tapi yang satu yang gitar pertama kali dia terjun di dunia musik tuh aku ambil lagi. Kamu ambil lagi? Sempat kamu jual berapa begitu? Kebetulan jualnya sama teman. Dan teman itu bilang kapanpun kamu mau ambil silahkan. Jadi aku balikin sesuai dengan harganya. Jadi satu gitar itu akhirnya. Nah ada lagi juga yang, aduh ini ada banyak sekali tantangan kamu. Salah satunya adalah dia tuh baik sekali suka minjemin-minjemin paylater kamu ya ke teman-teman. Iya betul. Tapi ada tiga orang yang tertahan membayarnya. Benar. Total berapa jumlahnya? Pokoknya kalau di total semuanya itu mungkin ada sampai 15 juta. 15 juta. Dan gara-gara sebayar cicilan orang-orang itu, kamu terpaksa membobol tabungan. Betul. Gue orang-orang yang ngerasa tolong balikin dong budnya ya. Oke, kita akan kembali lagi. Tetap di rumpi. Terima kasih.